Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Iskandar. Keduanya bertemu dan berziarah bersama ke Makam Ayahanda Puan, Taufik Imas, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Silaturahmi politik terus dilakukan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Setelah menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palok beberapa waktu lalu. Puan Minggu pagi temui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Iskandar. Keduanya bertemu sambil berziarah bersama Ritek. Keduanya bertemu sambil berziarah bersama ke Makam Ayahanda Puan Maharani, Taufik Imas, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Minggu pagi. Puan didampingi Ketua Babilu PDIP, Bambang Murianto atau Bambang Pacul, dan Bendahara Umum PDIP, Ahmad Basara. Sedangnya Cahimin didampingi Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, dan elit PKB lainnya. Baik Puan maupun Cahimin mengatakan, kedekatan dan kerjasama PDIP dan PKB bukanlah hal baru. Meski PKB sudah mendeklarasikan diri berkoalisi dengan Partai Gerindra, kemungkinan berkoalisi dengan PDIP di Pilpres 2024 mendatang masih tetap terbuka. Dan perjalanan koalisi masih satu tahun. Ini moga saja rintisan-rintisan terus, perkembangan akan dinamis. Yang jelas kita berharap PDIP bisa terus bareng di PKB. Seperti sekali. Kalau dengan Gerindra, ya memang yang tertulis baru dimulai dengan Gerindra. Mungkin nanti akan terus. Jadi dinamika yang ada ke depan ini, karena masih satu tahun, saya rasa masih bisa terus terbangun, terbuka, bagaimana kemudian menyamakan visi, misi, dan cita-cita yang sama, sehingga nantinya, ya, namanya dinamika politik itu tidak ada yang mungkin tidak terbuka. Yang pasti pertemuan ini memutar ruang bagi kita berdua untuk bisa selalu berkomunikasi. Ya mungkin saja, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Jadi bisa ketemu di sini saja, sudah satu sinyal, bahwa kemungkinan ke depannya itu bisa saja ada dinamika-dinamika lain. Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Abdul Hakim, menilai, pertemuan Puan dengan Cak Imin di Kalibata menyiratkan kebutuhan PDIP berkoalisi dengan PKB dan Gerindra, serta partai lainnya, untuk mengusung Puan di Pilpres 2024. Tapi sepertinya, melihat situasi internal PDIP yang sangat berhasrat untuk mendorong Mbak Puan sebagai calon presiden, sementara secara faktual, secara elektabilitas Mbak Puan ini masih juga belum bisa ditekerek secara maksimal, kebutuhan untuk koalisi menjadi, dipandang, mungkin dipandang menjadi penting oleh internal PDIP. Pergabungnya PDIP dengan PKB dan Gerindra, akan menjadi kekuatan politik besar di 2024 yang harus diperhitungkan lawan. Namun Direktur Eksekutif Vox Policenter, Pangi Syarwi Caniago berpendapat, tidak mudah bagi ketiga partai menentukan siapa capres-cawapres yang akan diusungnya. Sangat potensial dan ini sangat menjanjikan koalisi ini, cuma tidak mudah pada soal level kandidasi, karena pada level kandidasi kemungkinan bisa terjadi deadlock, karena posisi siapa yang menjadi capres dan siapa yang menjadi cawapresnya, itu tidaklah mudah sebetulnya, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Dan ini akan menjadi tantangan serius, di mana klik supaya ada persamaan kepentingan, bagaimana mereka juga punya agenda untuk berburu kutal efek. Hampir semua partai politik untuk mengejar itu, karena kalender pemilu kita serentak. Mempelajari dinamika politik dan hasil survei capres 2024 dari berbagai lembaga survei, diperkirakan akan lebih dari dua kekuatan koalisi yang akan bersaing di Pilpres 2024. Dengan begitu, diharapkan politik identitas dan polarisasi masyarakat bisa terhindarkan. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.